Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 477 Dan para perawat di ruang icu, serta Departemen Bedah Utama dari seluruh rumah sakit ketiga pinggiran utara, membuat keributan. Ketika ahli bedah meminta nomor telepon Dani di mana-mana, mereka membuat keributan. Pelakunya, Dani, sudah duduk bersama Ruobing di sebuah kamar pribadi kecil di sebuah restoran barat dekat rumah sakit ketiga di pinggiran utara. Ketika Dani pergi ke kantor Ruobing, Ruobing sedang bersiap-siap untuk pulang kerja dan belum makan malam, jadi Dani memintanya untuk datang ke restoran barat ini bersama. Ketika para spesialis di rumah sakit Wellington itu datang, Anda sudah siap untuk pergi, bukan? Setelah mendengar keputusan Dani untuk memintanya meninggalkan rumah sakit ketiga pinggiran utara, Ruobing tidak menunjukkan banyak keterkejutan atau keterkejutan di wajahnya, dan hanya menatap Dani dengan tenang. Ekspresi terkejut muncul di mata Dani. Dia tidak berharap Ruobing menyadari bahwa dia pergi begitu cepat. Saat itu, masalah pergi hanyalah sebuah ide. Dani tidak pernah memberitahu siapapun, dan dia bahkan tidak menunjukkannya sama sekali. Bahkan Sao Guoseng dan yang lainnya tidak menyadarinya sama sekali. Dari sikap Dani, dia merasa bahwa Dani pasti tidak akan meninggalkan rumah sakit ketiga pinggiran utara, tetapi Ruobing benar-benar menyadarinya. Kamu sengaja menunjukkan dirimu sebelumnya, menarik perhatian wartawan itu, dan sengaja mengobrol dengan wartawan itu. Padahal, kamu ingin mempromosikan rumah sakit sebelum kamu pergi, kan? Ruobing melirik Dani, yang memiliki ekspresi sedikit terkejut di wajahnya, dan terus berbicara dengan tenang. Eh! Dani tidak menyangka bahwa Ruobing akan melihat niatnya saat itu. Memikirkan Ruobing datang untuk menanyakan situasinya saat itu, dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Ekspresi malu Kamu benar-benar orang yang aneh. Ruobing menatap Dani, yang terlihat sedikit malu, dengan tatapan rumit di matanya. Ketika dia melihat perilaku abnormal Dani saat menghadapi reporter itu, dia merasa ada yang salah dengan pria ini, meskipun Dani menjelaskan kepadanya bahwa itu tampak masuk akal. Tetapi dia masih selalu merasa ada yang tidak beres. Tetapi ketika dia mendengar keputusan Dani untuk pergi, dia tiba-tiba menyadari bahwa Dani memiliki pemikiran seperti ini pada saat itu. Hanya saja dia masih tidak mengerti mengapa Dani melakukan ini. Dia tidak perlu melakukan hal-hal ini. Bahkan jika dia tidak melakukan itu, dia tidak berhutang pada rumah sakit ketiga B.I.J.O. Dia tidak bisa mengatakannya apapun, tetapi dia memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak dia sukai demi rumah sakit ketiga B.I.J.O. Meskipun Dani tidak mengatakannya, dia yakin Dani memaksakan dirinya untuk melakukan hal-hal itu, dan Dani tidak suka melakukan hal-hal itu di dalam hatinya. Dan hal semacam ini yang membuat orang merasa bingung dan tidak perlu, Dani melakukan lebih dari satu hal. Tidak perlu baginya untuk menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya untuk operasi itu. Sampai dua hari setelah operasi, jantungnya masih ada. Belum pulih sepenuhnya, dan dia masih takut dengan operasi itu. Sebelumnya, ada donasi anonim, kerahasiaan identitas dry, dan operasi awal. Dani sepertinya selalu melakukan hal semacam ini yang tidak akan pernah dipilih oleh banyak orang normal dan sama sekali tidak dapat dipahami. Aneh? Dani membeku sesaat. Biasanya, ini bukan pertama kalinya dia mendengar seseorang mengatakan bahwa dia aneh. Belum lama ini, Su Dongbei juga mengatakan hal yang sama tentang dia, juga Dr. Che di Departemen, dan bahkan Wang Yanchao dan Zhao Guoseng. Dia mengatakannya sebelumnya, tetapi ketika dia mendengar Ruobing mengucapkan kata ini, dia masih memiliki perasaan aneh di hatinya. Untuk mengatakan itu aneh, bukankah Ruobing sendiri harus menjadi orang yang paling aneh? Atau, apakah kata spesial lebih tepat? Ruobing mengangkat kepalanya. Khusus? Dia memang sesuatu yang istimewa. Hanya saja, spesial ini bukan yang diinginkan Dani. Sejak dia dipilih oleh lelaki tua itu, dibawa keluar dari panti asuhan, dibawa ke luar negeri, dan dibawa ke dunia lain, dia sudah dikutuk. Dani tersenyum tipis, ekspresi kesedihan melintas di matanya. Apa rencanamu setelah pergi? Melihat Dani terdiam, Ruobing tidak melanjutkan obrolan dan mengganti topik pembicaraan. Belum. Dani menggelengkan kepalanya. Dia tidak memberitahu Ruobing bahwa dia akan belajar pengobatan Tiongkok. Berdasarkan pemahamannya tentang temperamen Ruobing, jika dia mengatakan sesuatu, Ruobing akan dengan tegas mematahkan semangatnya. Dia. Dia telah mengalami sikap keras kepala Ruobing. Mungkin aku akan istirahat sebentar, lalu mencari tempat sepi, dan terus dia menjadi dokter, mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa dengan tenang. Rumah sakit afiliasi pertama Universitas Yanqing sebenarnya cukup bagus. Ruobing mengangkat kepalanya dan menatap Dani dengan serius. Rumah sakit afiliasi pertama adalah rumah sakit pertama di Cina yang membangun Departemen Bedah Saraf. Ini sangat mementingkan pengembangan dan menghabiskan banyak energi untuk pembangunan eselon bakat dan berbagai penelitian ilmiah. Akanku pikirkan, terima kasih. Dani tersenyum ringan. Meskipun saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi saya pikir Tuhan telah memberi Anda bakat yang begitu baik, Anda benar-benar tidak boleh menyianyakannya, Anda harus berkonsentrasi pada bidang pengembangan dan penelitian Bedah Saraf. Melihat ekspresi acuh-ta'acuh Dani, Ruobing tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap Dani Dao dengan serius. Setiap kali dia berpikir tentang membuang-buang waktu Dani di bagian pernafasan, dia merasa sedikit marah. Dia benar-benar merasa bahwa itu adalah hal yang sangat langka bagi Dani untuk memiliki bakat yang begitu bagus, itu adalah hadiah dari Tuhan untuknya dan tidak dapat disiasiakan, itu adalah pemborosan bakat. Meskipun dia telah melihat operasi Dani di bidang bedah lain, dan mengetahui bahwa operasi Dani di departemen lain juga memiliki pencapaian yang luar biasa, dia masih tidak berpikir bahwa Dani dapat menggabungkan dokter dari semua departemen. Dia masih merasa itu sia-sia. Waktu dan bakat Dani untuk pergi ke departemen lain untuk mempelajari keterampilan medis. Dia merasa bahwa tidak peduli seberapa pintar seseorang, tidak mungkin untuk mempelajari semuanya dengan baik. Ada pepatah yang mengatakan bahwa hidup saya memiliki batas, tetapi pengetahuan saya tidak memiliki batas. Kehidupan seseorang terbatas, tetapi pengetahuan tidak terbatas. Oleh karena itu, semakin pintar dan berbakat Anda, semakin Anda harus menghargai waktu Anda dan mencurahkan seluruh waktu dan energi Anda di salah satu bidang yang Anda kuasai di bidang ini, kami berusaha untuk membuat terobosan di bidang ini dan memberikan kontribusi untuk disiplin ini dan umat manusia. Bab 478 Ruobing marah. Direktur Zhao, saya tahu Anda memiliki niat baik, dan saya sangat menghargai kebaikan Anda, tetapi mengenai urusan saya sendiri, saya benar-benar memiliki rencana dan rencana saya sendiri. Dani tersenyum kecut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Ruobing akan begitu keras kepala dan keras kepala dalam masalah ini. Sebelum dia mengatakan apapun, dia mulai membujuknya. Dia diam-diam bersuka cita bahwa dia tidak memberitahunya bahwa dia akan belajar pengobatan Tiongkok sekarang, jika tidak, dia hanya akan melawannya dengan keras. Apa rencanamu? Apakah kamu membuang-buang waktu dan bakatmu dengan pergi ke Departemen Kedokteran Pernafasan atau Gastroenterologi? Ruobing berkata dengan dingin. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasa sangat marah. Direktur Sao, jangan bahas masalah ini. Dani tidak berharap Ruobing memiliki reaksi yang begitu besar, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk sesaat tercengang. Dia tidak mengerti apa yang salah dengannya. Bukankah itu urusannya sendiri untuk melakukan apa yang dia lakukan? Akan dilakukan selanjutnya? Bukankah urusannya sendiri harus diputuskan dan direncanakan sendiri? Apakah karena dia bisa melakukan bedah saraf sehingga dia harus dan harus menjadi seorang ahli bedah saraf? Apa alasan dan logika ini? Tapi memikirkan temperamen Ruobing, dan memikirkan bantuan dan perhatiannya untuknya selama periode waktu di rumah sakit B.I.J.O. nomor 3, dia masih memutuskan untuk tidak memiliki perselisihan yang tidak perlu dengan Ruobing. Maaf, aku kehilangan ketenanganku. Ruobing juga menyadari bahwa dia agak terlalu bersemangat sekarang, jadi dia menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Tidak apa-apa, aku tahu kamu juga punya niat baik, dan itu untuk kebaikanku sendiri. Dani tersenyum, dan mengangkat gelas anggur merah di tangannya. Ayo, Direktur Syao, izinkan saya bersulang untuk Anda. Terima kasih atas perhatian dan bantuan Anda selama ini. Ruobing memesan anggur atas inisiatifnya sendiri. Pada awalnya, Dani berpikir bahwa Ruobing adalah seorang gadis, jadi dia tidak berencana untuk memesan anggur, tetapi dia tidak menyangka Ruobing akan meminta segelas anggur merah. Dani secara alami tidak peduli jika Ruobing ingin minum. Boom! Ruobing juga tidak berbicara, dia mengangkat gelas anggurnya untuk menyentuh Dani, lalu menegakkan lehernya dan menyesapnya. Melihat ekspresi Ruobing, Dani sedikit terkejut lagi. Dia tahu bahwa Ruobing masih sedikit marah, jadi dia mencekik anggur merah seperti meminum anggur putih, tapi masalah ini, dia juga tidak punya pilihan, dia punya pilihannya sendiri. Rancananya sendiri, bahkan jika dia sangat berterima kasih kepada Ruobing di dalam hatinya, dia tidak dapat melakukannya hanya karena Ruobing ingin dia menjadi ahli bedah saraf. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangkat gelasnya dan menyesapnya, perlahan menikmati aroma anggur merah di gelas itu. Karena ada perbedaan pendapat tentang pilihan Dani sejak awal, dan karena baik Dani maupun Ruobing bukanlah tipe orang yang berpura-pura memaksakan senyum di wajah mereka, keduanya memiliki pendapat yang berbeda. Makan tidak terlalu menyenangkan, dan bahkan bisa dianggap sebagai akhir yang tergesa-gesa. Setelah makan, Dani awalnya ingin mencoba memecah suasana canggung dan menemukan beberapa topik untuk membuka situasi, tetapi Ruobing langsung mengusulkan untuk pulang, Dani hanya bisa diam-diam membayar tagihannya, dan kemudian mengirim Ruobing keluar dari restoran. Direktur Zao, saya tahu bahwa saya mungkin telah mengecewakan Anda, tetapi saya memiliki kesulitan saya sendiri, ide dan rencana saya sendiri. Ketika mengirim Ruobing ke tempat parkir dan berjalan ke BMW merahnya, Dani ragu sejenak, membuka mulutnya dan berkata kepada Ruobing dengan serius. Aku tidak berharap kamu mengerti pilihanku, tapi aku harap tidak ada keluhan di antara kita karena masalah ini. Ekspresi dan nada Dani sangat tulus dan otentik. Kamu terlalu banyak berpikir. Ruobing berhenti, berbalik dan berbicara dengan Dani Dao dengan tenang. Tidak peduli apa, Dani tidak akan pernah melupakan perhatian yang kamu berikan pada Dani, Direktur Zao, selama bekerja di Nomor, hubungi saja aku. Dani tidak peduli apakah yang dikatakan Ruobing benar atau tidak, tetapi terus berbicara dengan tulus kepada Ruobing. Beritahu saya jika Anda menemukan pekerjaan. Ruobing terdiam beberapa saat, lalu mengangkat kepalanya dan berbicara dengan Dani. Ya. Mendengar kata-kata Ruobing, senyum akhirnya muncul di wajah Dani. Dia tahu bahwa sampai saat ini, Ruobing benar-benar melepaskan dendam di hatinya. Ruobing menatap Dani dalam-dalam, tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan masuk ke BMW-nya, dan saat pintunya ditutup, BMW merah itu segera berubah menjadi kilatan petir merah terbang keluar dari mata Dani. Direktur Zhao, saya benar-benar minta maaf. Saya dapat mendengarkan bujukan Anda dalam aspek lain, tetapi saya benar-benar tidak dapat melakukannya dalam aspek ini. Saya telah membuat sumpah di hati saya sejak lama, dan saya harus memenuhi orang tua itu. Keinginan terakhir, harus bekerja keras untuk menjadi dokter super yang dia harapkan. Melihat Ruobing pergi, mata Dani menunjukkan sedikit rasa bersalah. Awalnya, dia ingin mentraktir Ruobing makan dan berterima kasih padanya dengan baik, tapi dia tidak menyangka hasilnya seperti ini. Menjadi tidak berdaya, tetapi hanya untuk sementara, rasa bersalah di matanya berubah menjadi sentuhan tekat, dan tangannya sedikit mengepal. Nona, mengapa kamu marah dengan orang ini? Di BMW merah, saat mengendarai BMW merah Ruobing, Long Jiu melirik ke arah Ruobing yang diam duduk di kursi penumpang, kilatan cahaya melintas di matanya, warna memanjakan itu asli. Aku tidak marah. Ruobing menarik nafas dalam-dalam dan berusaha keras untuk membuat dirinya terlihat sama seperti biasanya. Ya, dia tidak marah. Bagaimana dia bisa marah dengan pria yang keras kepala dan bodoh seperti itu? Bagaimanapun, yang dia sia-siakan bukanlah bakatnya, tapi miliknya sendiri. Alasan mengapa dia kehilangan ketenangannya dan menjadi sangat bersemangat sekarang terutama karena dia kecewa dengan bakatnya yang terbuang percuma dan tidak berpikir untuk membuat kemajuan, dan dia tidak marah sama sekali. Dia bisa melakukan apapun yang dia suka, kenapa dia marah? Bahkan jika dia memilih untuk tidak menjadi dokter dan mengubah karirnya untuk melakukan hal lain, dia tidak akan marah. Ruobing mengepalkan tangan kecilnya dan terus berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya, Tidak marah? Dan kamu bilang kamu tidak marah? Apakah kamu marah atau tidak? Bisakah kamu menyembunikannya dariku? Melihat tatapan keras kepala di mata Ruobing, dan melihatnya dengan sengaja tenang, Long Jiu diam-diam menggelengkan kepalanya, tetapi dia juga tahu temperamen Ruobing, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi ada kilatan permusuhan di matanya. HMPH, anak ini semakin berani, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia sekering itu, dengan keterampilan medis dua tangan, itu hebat. Beraninya kamu membuat wanita itu marah, cepat atau lambat dia akan memberinya pelajaran. Dia berpikir bahwa jika dia memiliki dua trik, Long Jiu tidak dapat melakukan apapun padanya. Bos dan yang lainnya akan kembali bulan depan, lalu kita harus membuat anak itu terlihat bagus. Long Jiu mendengus dingin di dalam hatinya, dan diam-diam membuat keputusan. Bab 479 lakukan lagi. Kamu baru saja mengatakan bahwa anak bermarga yang makan malam dengan Ruobing? Di sebuah vila di kota Yanjing, Gao Chenjun mendengarkan kata-kata pria kulit hitam di depannya, wajahnya yang tampan mulai membiru dan ungu dalam sekejap, dan tangannya mengepal. Ya, itu di restoran barat dekat rumah sakit Bejiao, dan mereka makan di kamar pribadi kecil. Pria berbaju hitam itu mengangguk dan menjelaskan informasi yang baru saja dia terima dengan lebih detail. Selama ini, dia telah memantau pergerakan Dhani. Pertama kali Ruobing dan Dhani memasuki restoran barat, dia menerima pesan tersebut. Sialan! Mata merah Gao Chenjun tiba-tiba menjadi lebih merah dan lebih menakutkan. Tuan muda Gao, biarkan aku melakukannya lagi. Kali ini aku pasti akan menyingkirkannya dengan bersih. Keinginan yang dingin dan kuat muncul di mata pria berbaju hitam itu. Didik lebih sederhana, jangan tinggalkan pegangan. Ekspresi wajah Gao Chenjun ragu-ragu sejenak. Dia tahu apa yang dipikirkan pria berbaju hitam itu. Sejak dia dilukai oleh Dhani terakhir kali, Paman Wang selalu ingin membalas dendam. Apakah kamu ingin menyingkirkan ye? Siu! Terutama di periode baru-baru ini, ketika identitas Dhani terungkap, ketika dia tahu bahwa Dhani adalah dry yang misterius, dia berpikir untuk membunuh Dhani hampir setiap saat dan setiap detik. Hanya saja selama periode waktu ini, Dhani menerima terlalu banyak perhatian, bahkan dia tidak berani bertindak enteng. Namun keraguan di matanya akhirnya berubah menjadi semacam ketegasan. Awalnya, dia tidak menganggap Dhani terlalu serius di dalam hatinya. Dari sudut pandangnya, Dhani sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya, dan tidak mungkin dia memenuhi syarat untuk bersaing dengan Ruobing. Alasan mengapa dia ingin membunuh Dhani sebelumnya bukan karena dia merasa terancam, tetapi karena dia ingin membunuh ayam dan menghormati monyet. Tapi setelah mengetahui bahwa Dhani adalah kering itu, semuanya berubah. Dia tahu betapa terobsesinya Ruobing dengan ketampilan medis. Cara Ruobing memandang Dhani selama operasi itu, dan sikap dan pandangan Ruobing terhadap Dhani selama operasi publik baru-baru ini, sepertinya mencengkeram mata Dhani. Panah tajam terus menembus jantungnya. Dan sekarang, Dhani bahkan meminta Ruobing untuk makan malam bersama. Seorang pria meminta seorang wanita untuk makan malam bersama, dan makan di kamar pribadi, yang berarti tidak ada yang perlu dikatakan sama sekali, ini sudah merupakan kencan telanjang. Gao Chenjun merasa bahwa Dhani harus ditangani. Yakinlah, Tuan Muda Gao. Saya pasti tidak akan menimbulkan masalah pada Tuan Muda Gao. Setelah menerima kata-kata Gao Chenjun, tatapan ganas muncul di mata pria berbaju hitam itu. Anak laki-laki bermargaye, terakhir kali kamu beruntung dan lolos dengan hidupmu, kali ini aku harus membiarkanmu merasakan bahwa hidup lebih buruk daripada kematian. Pria berbaju hitam itu adalah orang kepercayaan Gao Chenjun, Paman Wang. Dia pernah mendekati Dhani, tetapi kebetulan bertemu dengan Dhani memasuki kondisi kultivasi khusus, dan kalah tanpa alasan. Sedikit sakit hati. Sejak dia pulih dari cederanya, dia berpikir untuk membalas dendam pada Dhani lagi. Tapi Gao Chenjun tidak pernah membiarkannya melakukan apapun, dan menyuruhnya bersabar dulu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kali ini, melalui berita bahwa Dhani dan Ruobing memasuki restoran barat untuk makan bersama melalui orang-orang di bawah, dia akhirnya memenuhi keinginannya dan mendapat kesempatan lagi untuk melakukannya. Kali ini, kita harus belajar dari pelajaran terakhir kali. Kita harus segera membereskan anak itu. Kita tidak boleh memberinya kesempatan lagi, dan kita tidak boleh mengalami kecelakaan lagi. Anda harus menggunakan darah anak itu untuk menghilangkan rasa malu sebelumnya. Saat dia berbalik untuk pergi, pria berbaju hitam mengepalkan tinjunya, diam-diam mengingatkan dirinya berulang kali. Sialan, bagaimana mungkin orang yang bermargaya ini menjadi sekering itu? Dia masih sangat muda, bagaimana dia bisa mempraktikan teknik bedah ketingkat yang luar biasa? Melihat pria berbaju hitam itu menghilang ke dalam kegelapan, Gao Chenjun mau tidak mau mengepalkan tangannya lagi, matanya merah. Dhani, seorang pria yang tidak layak disebut di matanya sama sekali, seorang dokter biasa yang bisa dihancurkan sampai mati seperti semut, tidak hanya menjadi master yang bahkan bisa menyakiti Paman Wang, dan ternyata menjadi misterius kering, yang terlalu sulit untuk dia terima. Tidak apa-apa menjadi master, tapi kering. Bahkan sekarang, bahkan setelah menyaksikan keterampilan luar biasa Dani di meja operasi lagi, Gao Chenjun masih tidak dapat menerima kenyataan bahwa Dani kering. Ya, saya tidak peduli apakah Anda kering atau Dereks? Saya tidak peduli seberapa hebat ketampilan medis Anda. Karena kamu berani memikirkan Ruobing, maka kamu harus mati. Tatapan ganas melintas di mata Gao Chenjun. Berpikir bahwa Dani akan segera menjadi orang mati, suasana hati Gao Chenjun yang mudah tersinggung akhirnya sedikit tenang, dan darah di matanya berangsur-angsur memudar. Perlahan-lahan menghilang sedikit, dan pemikiran di otak mulai mendapatkan kembali ketenangannya. Harus membuat beberapa pengaturan. Setelah memejamkan mata dan bermeditasi sebentar, Gao Chenjun mengangkat telepon dan mulai mengirim pesan satu per satu. Tidak peduli apa, Dani sekarang adalah figur publik, dan kematian Dani pasti akan menarik perhatian lebih rendah, cobalah untuk tidak menarik terlalu banyak perhatian. Adapun apakah Dani akan mati, Gao Chenjun tidak memikirkannya. Meskipun pada awalnya, ketika dia tahu bahwa Paman Wang telah terluka di tangan Dani, dia benar-benar khawatir. Semangat juang Paman Wang yang kuat dan mutlak kepercayaan secara bertahap memulihkan kepercayaan mutlaknya pada Paman Wang. Menurutnya, karena Paman Wang sangat percaya diri, begitu yakin bahwa kekuatan Dani tidak sebaik dia, dan dia begitu aktif membunuh Dani lagi, itu pasti karena Paman Wang memiliki kepercayaan 100%. Jika tidak, Paman Wang bukanlah orang bodoh, mengetahui bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Dani, atau tidak bisa membunuh Dani, tapi dia akan memohon padanya lagi dan lagi, meminta tembakan lagi. Jika dia benar-benar kalah, saya khawatir Gao Chenjun meminta Paman Wang untuk mengambil inisiatif, dan Paman Wang akan mendorongnya kembali dan membujuknya untuk berubah pikiran. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya seharusnya mendengarkan Paman Wang dan membunuh anak ini. Kalau begitu, tidak akan ada begitu banyak masalah hari ini. Setelah akhirnya mengatur serangkaian hal, Gao Chenjun meletakkan telepon di tangannya, dan dia tidak bisa menahan ekspresi penyesalan di matanya. Saat itu, Paman Wang bertanya berulang kali apakah Dani akan sekering itu, jika dia ingin membunuh Dani sendiri, tetapi pada saat itu dia hanya menganggap kata-kata Paman Wang sebagai lelucon, dan dia tidak berpikir bahwa dokter muda seperti itu akan memiliki keterampilan yang luar biasa. Teknik bedah, apalagi kering misterius. Akibatnya, itu berlarut-larut hingga sekarang, yang menyebabkan sedikit masalah bagi Dani, dan juga menyebabkan banyak masalah baginya. Bab 480 Hah? Saat Dani mengemudikan mobil dari jalan Jin Hua ke jalan Guang Hua, dia tidak bisa menahan perasaan tanda peringatan di hatinya. Hampir tanpa sadar, ia membanting setir dengan kedua tangan, dan pada saat yang sama menginjak pedal gas. Boom! Dan pada saat mobil Dani melaju ke depan, sebuah batu seukuran kepalan tangan mendarat di posisi mobil Dani dengan kecepatan lebih cepat dari peluru, pecah di kaca jendela samping Dani, dan memecahkan kaca di samping jendela. Jendela ke fence dengan crash. This is... Dani tidak bisa membantu tetapi tersentak saat melihat kaca jendela belakang yang pecah di kaca spion. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat barusan, jika dia tidak menyetir tepat waktu, atau jika dia menginjak rem secara tidak sadar dan biasanya barusan, dengan lintasan batu barusan, lalu nah, apa yang dihancurkan saat ini bukan kaca jendela belakang, tapi kaca depan atau kaca depan. Dan jika itu masalahnya, bahkan jika seni umur panjang Dani telah menembus ke tingkat kedua, Dani tidak berpikir dia tidak akan terluka sama sekali. Dengan kecepatan mobilnya barusan, ditambah kekuatan dan kecepatan batu itu, bahkan kaca anti peluru biasa pasti tidak akan mampu menahannya, dan mobil Dani, meskipun Jin Zikiang membuat beberapa modifikasi sederhana padanya hari itu, tapi karena waktu yang terburu-buru dan kekurangan bahan, kaca dan bodi mobil tidak dimodifikasi, dan masih berupa mobil kaca asli. Bahkan jika jenis kaca ini sedikit lebih baik daripada mobil biasa, ia tidak dapat menahan gaya seperti itu sama sekali. Di bawah benturan batu, kekuatan pecahan kaca yang berterbangan ke badan mobil hampir tidak lebih lemah dari peluru yang ditembakkan oleh pistol biasa. Apa yang terjadi jika beberapa peluru mengenai tubuh secara bersamaan, bahkan pecahan kaca lebih tajam dari peluru? Jika Long VTR tidak menembus tahap kedua, itu akan berakibat fatal bagi Dani. Dan jika rahasia umur panjang tidak menembus ke tingkat kedua, reaksi Dani tidak akan secepat itu, dan tidak mungkin menemukan batu itu secepat itu. Siapa sebenarnya? Saat dia menginjak rem dan menghentikan mobil, Dani melirik pecahan kaca dan batu biasa di barisan belakang, dan hatinya sedikit bergetar. Dilihat dari kekuatan dan kecepatan batu yang terbang tadi, orang yang melempar batu ini pasti bukan orang biasa. Unit tenaga mobilnya telah dimodifikasi oleh Jin Zikiang. Ketika dia menginjak pedal gas secara tiba-tiba, kecepatan mobilnya sangat cepat, tapi itu saja. Berakselerasi dengan cepat, batu itu masih mengenai kaca di barisan belakangnya, jadi bisa dilihat seberapa cepat batu itu. Bagaimana orang biasa bisa mengambil batu dengan begitu cepat? Tuan mana yang menginginkan nyawanya? Pikiran Dani menegang, setiap rambut di tubuhnya berdiri pada saat yang sama, dan dia memasuki keadaan siaga tertinggi, menjaga dari kemungkinan serangan lawan berikutnya. Anak laki-laki bermargai, keluar dan mati. Dan saat Dani sedang duduk di dalam mobil berjaga-jaga, siap menghadapi serangan lawan berikutnya, sebuah suara terdengar dari depannya. Diringi dengan jatuhnya suara, batu lain terbang dari depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu dia. Sosok Dani tampak seperti macan tutul liar yang ketakutan, dia melompat keluar dari pintu mobil langsung dari kursi, dan saat dia melompat keluar dari mobil, matanya akhirnya melihat pelaku penyerangan tersebut. Sialan Melihat sosok berbaju hitam di depannya, dan kemudian di kaca depan yang dihancurkan oleh batu, mata Dani berkilat dengan sedikit permusuhan. Dia mengenali sekilas bahwa pria berbaju hitam ini adalah master misterius dari Azure Dragon Society yang dia temui terakhir kali. Tuan misterius yang membuatnya merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya dan ujung hidup dan mati setelah kembali ke Tiongkok. Sialan Klub Azure Dragon Saya belum menyelesaikan akun dengan mereka dengan benar sebelumnya, tapi sekarang saya mencari mereka lagi. Apalagi, begitu dia muncul, dia memberinya tipuan kotor, langsung membunuhnya. Saya sibuk selama ini, dan saya belum membebaskan tangan saya untuk memperhatikan orang-orang dari Klub Naga Azure ini. Apakah orang-orang dari Klub Naga Azure ini benar-benar berpikir bahwa Dani mudah diintimidasi? Hari ini, Tuan Ben akan membuat orang ini datang dan pergi. Tangan Dani mengepal, dan ada niat membunuh yang kuat di matanya. Dani benar-benar marah hari ini, dia merasakan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Azure Dragon Society dan pria berbaju hitam di depannya. Selain terakhir kali, pria di depannya ini telah membahayakan nyawanya untuk kedua kalinya. Anak laki-laki bermargaye, hari ini adalah hari kematianmu. Melihat Dani melompat keluar dari mobil, pria berbaju hitam itu tidak lagi membuang energinya untuk melempar batu. Dia dan Dani pernah bertarung satu sama lain terakhir kali, dan tahu bahwa meskipun kekuatan Dani tidak sebaik miliknya, tapi-tapi itu tidak terlalu rentan. Setelah Dani keluar dari mobil, dengan konsentrasi penuh Dani, kemungkinan dia mencoba memukul Dani dengan melempar batu sangat kecil. Ekspresi tegas muncul di wajahnya, dia menegakkan tubuhnya, dan bergegas menuju Dani dengan pukulan. Dengan pelajaran yang dipetik dari masa lalu, kali ini dia tidak membuat godaan lagi, dan dia melakukan yang terbaik saat dia melakukan pukulan pertama. Setelah meringkas pertempuran terakhir, dia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa kali ini pertempuran harus diselesaikan secepat mungkin. Jadi ketika dia muncul, dia memiliki kekuatan terkuat dan gerakan paling kejam. HMPH, itu benar-benar kejam. Datang adalah langkah mematikan. Sepertinya orang ini bertekad untuk membunuhku. Melihat pukulan berpakaian hitam yang secepat guntur, niat membunuh di mata Dani menjadi semakin kuat. Dia sudah memutuskan bahwa tidak peduli apa hari ini, dia akan melakukannya. Orang ini harus dibunuh. Sama sekali jangan biarkan orang ini memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan berikan orang ini kesempatan lagi untuk membunuhnya lagi. Terlalu berbahaya bagi Tuhan yang begitu kuat untuk diam, dia mempersiapkan hidupnya kapan saja. Bukan hanya orang ini, tapi juga masalah Azure Dragon Society, dia harus menyelesaikannya secepat mungkin. Dia ingin memotong rumput dan akar, dan langsung membasmi masyarakat Kinglong, sebuah organisasi yang masih ada. Dengan pikiran di benaknya, sosok Dani bergerak, dan dia juga mengangkat tinjunya untuk menghadapi tinju pria berbaju hitam itu. Lakukan ini lagi. Apakah Anda ingin memainkan trik itu seperti terakhir kali? Sayangnya, kali ini bukan yang terakhir. Terakhir kali saya memberi Anda kesempatan karena saya meremehkan musuh di awal, kali ini, saya akan membiarkan Anda mati tanpa tempat untuk mati. Melihat Dani mengangkat tinjunya untuk menemui Dani lagi seperti terakhir kali, pria berbaju hitam itu tidak bisa menahan diri untuk mencidir dengan ganas, saya tidak tahu berapa kali saya memutar ulang dan meringkas pertempuran, sebelum tembakan ini, dia sepenuhnya siap. Pukulannya langsung menggunakan kekuatan terkuatnya. Selama Yijikasyu berani melanjutkan seperti terakhir kali, itu pasti cukup untuk membuat Dani makan sepanci. Kalaupun tidak mati, setidaknya kulitnya harus dikupas. Bab 481 Kekuatan Sejati Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan sebenarnya. Pada saat tinju bertabrakan dengan pria berjubah hitam, merasakan kekuatan tinju yang mengerikan dari pria bertinju hitam, cahaya dingin melintas di mata Dani, dan energi sebenarnya dari seni panjang umur di tubuhnya seketika waktu terus berjalan gila, dan tiba-tiba berkumpul menuju tinju di tangannya. Pria berbaju hitam itu mendentingkan sempoa di dalam hatinya. Dia ingin memberinya pukulan keras dengan pukulan ini, dan dia, Dani, juga ingin memberikan pukulan fatal pada pria berbaju hitam itu dengan pukulan ini. Bang! Diiringi dengan tumbukan kuat dari kedua tinju, terdengar suara ledakan yang dalam dan kuat di udara, dan udara di sekitarnya sepertinya benar-benar meledak pada saat itu, dan gelombang udara langsung beriak. Tiba-tiba, debu berikutnya kepadanya terbang. Ah! Dari mulut pria berbaju hitam itu, terdengar jeritan kesakitan, tubuhnya terpental ke belakang dan terbang keluar, lalu jatuh ke tanah dengan suara, Bang! Tidak! Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin! Saat dia jatuh ke tanah, darah pria berbaju hitam itu terkejut lagi, dan ada sensasi kesemutan di tulang punggungnya, tetapi dia tidak menyadarinya, hanya menatapnya dengan matanya. Semakin besar, matanya kusam, dan matanya penuh rasa tidak percaya, seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit dari tubuhnya dan darah yang bergolak. Dampak pukulan Dani padanya terlalu besar. Pukulan habis, habisan, telaten, dan mematikan barusan tidak hanya gagal menjatuhkan Dani, tetapi saat dia bertabrakan dengan kepalan tangan Dani, dia benar-benar merasakan pukulan yang lebih kuat dari pukulannya, hampir tanpa perlawanan sama sekali, dan langsung diledakkan. Apa yang membuatnya semakin tidak dapat diterima adalah bahwa Dani tidak memainkan trik apapun, dan benar-benar hanya menghancurkannya dengan kekuatan tinjunya. Dan sebelum tinju bertabrakan, dia tidak merasakan kelainan sama sekali, dan dia sama sekali tidak merasakan tanda, tanda energi dari tubuh Dani. Ini tidak mungkin. Terakhir kali mereka bertarung, Dani jelas lebih lemah darinya pada jarak tertentu, bagaimana dia bisa tiba-tiba meledak dengan pukulan yang begitu kuat. Bagaimana Dani bisa meledak dengan energi yang begitu kuat pada saat itu? Setiap pertanyaan seperti bom, terus-menerus membombardir dunia batinnya. Sosok Dani juga bergetar dua kali, dan dia mundur dua langkah dengan agak mengejutkan. Melihat pria berbaju hitam itu terbang mundur dan jatuh ke tanah, pupil mata Dani mau tidak mau menyusut sedikit saat dia merasakan sedikit mati rasa dari antara tinjunya. Orang ini memang master. Itu bahkan lebih kuat dari yang dia duga sebelumnya. Dan untuk pukulan tadi, orang ini jelas melewati latihan dan cukup siap. Kekuatan batinnya tersembunyi, dan kekuatannya sangat mendominasi dan kejam. Jika rahasia umur panjangnya tidak menembus untuk memasuki level kedua, dan dia masih memiliki kekuatan yang sama seperti saat dia menghadapinya terakhir kali, dia mungkin yang jatuh saat ini, Dani. Dia diam-diam bersuka cita di dalam hatinya bahwa ketika dia tidak membuat terobosan, dia tidak impulsif dan tidak terburu-buru untuk menemukan orang-orang dari Azure Dragon Society. Jika tidak, dengan kekuatannya saat itu, dia akan menghadapi pria berbaju hitam ini adalah sesuatu yang tidak bisa disenangkan oleh Jedi. Bahkan jika Anda menembus level kedua, jika Anda tidak berlatih, berlatih, dan belajar selama periode waktu ini, jika Anda tidak dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari level kedua dengan terampil, Anda mungkin tidak dapat mencapainya dengan satu pukulan kali ini. Menyakiti pria berbaju hitam Butuh beberapa saat bagi Dani untuk menenangkan keterkejutan di hatinya, dan matanya tertuju pada pria berbaju hitam itu lagi, berjalan menuju pria berbaju hitam selangkah demi selangkah dengan sedikit niat membunuh di matanya. Tidak, itu tidak mungkin. Merasakan sosok Dani mendekat selangkah demi selangkah, pria berbaju hitam itu akhirnya pulih dari keterkejutan yang hebat di hatinya, dia menatap Dani dengan ekspresi keengganan tertulis di matanya, mengeluarkan teriakan histeris. Kekuatan internalku jelas tidak sebaik milikmu. Sangat tidak mungkin bagiku untuk mengalahkanmu dengan satu pukulan, kan? Melihat ekspresi histeris pria berbaju hitam itu, mulut Dani meringkuk menjadi tatapan mencibir. Tidakkah kamu mendengar patah bahwa itu tiga hari sebelum kamu pergi, kamu harus melihatnya dengan kagum. Perpisahan dengan Shishi selama tiga hari, dan saling memandang dengan kagum? Pelatihan seni bela diri adalah kungfu gilingan batu yang meneteskan air melalui batu, dan tidak mungkin melakukannya dalam semalam. Baru beberapa hari sejak pertarungan terakhir, dan anak ini bisa naik ke level ini? Aku tidak percaya. Mustahil kalianmu meningkat begitu banyak dalam waktu kurang dari sebulan. Pria bermata hitam itu memerah, dan dia berbicara dengan gila. Dia telah berlatih keras sepanjang hidupnya, siang dan malam, tidak pernah mengendur. Setelah beberapa dekade, dia telah mencapai tingkat ini. Dalam waktu yang singkat, Dani telah melampaui kerja kerasnya selama beberapa dekade. Dia tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa Tuhan akan sangat tidak adil. Tidak percaya padaku? Ekspresi jijik melayang di sudut mulut Dani, hari ini, sebelum kamu mati, biarkan kamu melihat kekuatan yang sebenarnya. Setelah berbicara, Dani mengangkat tinjunya dan meninju pria berbaju hitam itu lagi. Ini adalah Melihat kepalan tangan Dani terangkat, merasakan kekuatan tajam dari kepalan tangan Dani, pupil pria berbaju hitam menyusut tajam. Biarkan kekuatan batin Anda keluar. Ini adalah kekuatan batin dan pelepasan keluar. Ini adalah simbol memasuki level ketiga dari seni bela diri tiga level dan mencapai level bawaan. Nyaris tanpa ragu, sosok pria berbaju hitam itu langsung berguling seperti keledai malas, berguling dengan kecepatan tercepat. Saat dia berguling, sosoknya juga dengan cepat berlari ke kejauhan. Hati dan jiwanya benar-benar tercabik-cabik, dan dia tidak lagi berpikir untuk menghadapi Dani. Membiarkan kekuatan batin keluar, ini adalah master di alam bawaan, itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Hanya saja pada saat berlari, ketika hatinya dipenuhi dengan rasa takut yang besar, dia tidak dapat menahan perasaan semacam keengganan yang ekstrim. Dia telah berlatih sangat keras hampir sepanjang hidupnya, dan sejauh ini dia hanya menyentuh sedikit-sedikit dari kondisi bawaan bagaimana mungkin anak bermargai ini mencapai alam bawaan pada usia yang begitu muda. Dan yang membuatnya semakin tidak mau dan tidak dapat diterima adalah bahwa Dani jelas sedikit lebih lemah darinya di pertarungan terakhir. Benarkah ada seseorang yang bisa menembus bawaan dalam waktu sesingkat itu? Tidak mustahil. Bahkan jika Dani benar-benar sangat berbakat, sangat tidak mungkin untuk meningkat begitu cepat dalam waktu sesingkat itu. Dari yang lebih lemah darinya hingga menjadi bawaan, jarak di antara mereka tidak sedikit, tapi jurang seperti jurang. Anak ini pasti menyembunyikan kekuatannya terakhir kali. Ya, pasti begitu. Dia sengaja menunjukkan kelemahan, membuatnya merasa seolah-olah kekuatannya lemah, sehingga dia bisa menipu dia. Bocah sialan ini benar-benar tercela dan tak tahu malu. Semakin pria berbaju hitam memikirkannya, semakin dia merasa bahwa dia telah menemukan alasannya, dan matanya semakin merah. Dia berteriak dalam hatinya berulang kali, berharap dia bisa segera mencabik-cabik Dani. Namun, dia hanya bisa memikirkannya di dalam hatinya, sekarang dia tidak berani untuk benar-benar menghadapi Dani sama sekali, selama dia bisa melarikan diri dengan nyawanya, dia sudah puas. Mau lari? Melihat sosok pria berbaju hitam yang berlari dengan liar, seringai muncul di sudut mulut Dani. Jika pria berbaju hitam itu kabur di awal, dia mungkin tidak bisa mengejar, tapi sekarang setelah memukulnya dengan keras, apakah kamu masih ingin kabur lagi? Itu hanya lelucon. Niat membunuh melintas di matanya, dan Dani dengan cepat mengejarnya. Bab 482. Pria berbaju hitam mereaksi dengan cepat dan melarikan diri dengan cepat. Meskipun dia ditinju oleh Dani pada awalnya, darahnya bergolak di sekujur tubuhnya, dia menderita luka dalam yang serius, dan jantungnya ngeri, kecepatan kakinya masih cepat, seperti kilatan petir. Dan dia juga menyadari bahwa ini adalah momen hidup dan mati, dan di bawah tekanan kematian, potensinya hampir terstimulasi sepenuhnya. Namun, kecepatan Dani lebih cepat dari dia. Dani jarang berlari, jarang menunjukkan kecepatannya. Apalagi setelah kembali ke Cina, dia hampir tidak banyak berlari. Tapi nyatanya, kecepatannya sangat cepat. Sejak dia masih sangat muda, lelaki tua itu selalu mementingkan pelatihan kecepatannya. Pada awalnya, Dani tidak terlalu memikirkan latihan kecepatan orang tua itu, dia pikir dia tidak berpartisipasi dalam perlombaan, jadi mengapa berlatih begitu cepat. Tapi setelah pergi ke Afrika, setelah mengalami bayang-bayang kematian berulang kali, dan memahami kecepatan hidup dan mati, Dani mulai berlatih keras. Dani telah mengalami hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, seperti pria berbaju hitam saat ini di Afrika, dan apa yang dia alami jauh lebih mendebarkan dan tidak terlalu menegangkan daripada yang dialami pria berbaju hitam sekarang. Jauh lebih besar. Karena di belakangnya, yang mengejarnya bukan satu orang, tapi peluru, bahkan peluru. Selama dia berlari sedikit lebih lambat, dia kemungkinan besar akan berubah menjadi sarang lebah oleh peluru dan pecahan peluru itu. Dan setelah perubahan tragis lelaki tua itu terjadi, dan setelah kembali ke Tiongkok, latihan kecepatan Dani menjadi lebih parah, setiap pagi ketika dia bangun, dia akan melatih betis, paha, serta setiap otot yang berhubungan dengan kecepatan seperti itu. Karena pinggang, pinggul dan perut, serta setiap persendian seperti persendian pinggul, menjalani latihan yang sangat keras. Baru setelah menembus level kedua, dia menyadari perubahan pada fisik tubuhnya dan sifat energi sejati di tubuhnya sehingga dia menghentikan pelatihan itu. Tapi setelah dia terbiasa dengan kekuatan Zenki tingkat kedua, dia juga tidak melepaskan latihan kecepatan selama latihan. Setelah menguasai Ki umur panjang tingkat kedua, Dani segera mencoba menggunakan Ki umur panjang untuk meningkatkan kecepatannya. Sekarang, meskipun dia tidak dapat mengatakan bahwa dia telah sepenuhnya menguasai lapisan kedua dari energi sejati seni panjang umur, dan belum sepenuhnya menggunakannya untuk mencapai kecepatan tertinggi, itu cukup untuk mengejar dan membunuh pria berbaju hitam. Hanya dalam beberapa tarikan napas, jarak antara Dani dan pria berbaju hitam telah dipersingkat menjadi kurang dari 20 meter. Melihat pria berbaju hitam yang masih berlari putus asa, tatapan Dani tiba-tiba menangkap beberapa kerikil di pinggir jalan, dan seringai muncul di sudut mulutnya, menendang kakinya, sepotong dari batu itu seperti anak kecil ia terbang menuju sosok pria berbaju hitam seperti peluru. Bukankah orang ini baru saja melempar batu ke mobilnya, mencoba membunuhnya dengan batu itu? Sekarang, dia juga membiarkan orang ini merasakan rasa batu. Memikirkan mobilnya sendiri dan kaca jendela yang pecah, Dani mau tidak mau memancarkan kilatan amarah di matanya, jendela, jendela ini tidak terlalu berharga baginya, itu hanya beberapa ribu dolar. Tetapi kaca jendelanya pecah, yang berarti dia mungkin tidak dapat menggunakan mobilnya untuk beberapa hari ke depan. Ini akan menyebabkan dia banyak masalah. Apalagi, yang lebih penting adalah batu yang baru saja dipukul orang ini hampir melukainya. Meskipun pria berbaju hitam itu terluka dan berlari sangat cepat, bagaimanapun juga dia adalah seorang master yang telah menyentuh ambang bawaan. Dia cukup sensitif baik dalam pendengaran maupun perasaan. Dalam sekejap, rambutnya berdiri tegak, merasakan bahaya, dia terbanting ke samping, menghindari batu. Tapi saat dia mengelak, kecepatan lari di bawah kakinya juga terhenti. Dan sebelum dia bisa mempercepat lagi, batu lain sudah tiba. Sialan! Sambil melompat-lompat tanpa henti, menghindari satu demi satu batu, merasakan jarak antara Dani dan Dani semakin dekat, pria berbaju hitam itu merasa menyesal anak-anak semuanya hijau. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan pernah melempari Dani dengan batu. Meskipun dia tidak tahu mengapa Dani berpikir untuk melempar batu, apakah itu ada hubungannya dengan dia melempar batu? Tapi saat ini, dia masih memikirkannya secara tidak sadar. Secara tidak sadar, jika dia tidak melempar batu pertama-tama, mungkin Dani tidak akan berpikir untuk melempar batu. Tapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, bahkan menyesalinya tidak ada artinya. Menghadapi situasi seperti itu, dia tidak dapat menemukan cara untuk menyingkirkannya. Aku melawannya. Akhirnya, ketika dia merasa bahwa Dani di belakangnya berjarak kurang dari 10 meter, pria berbaju hitam itu berhenti sepenuhnya, berbalik, dan menatap Dani yang bergegas ke arahnya dengan mata merah. Siu, nak, jangan menggertak orang terlalu banyak. Saat berbicara, ada belati tajam di tangannya. Melihat belati di tangan pria itu, pupil Dani sedikit menyusut. Jika itu adalah belati atau pedang biasa, dia tidak akan memperhatikannya sama sekali. Jadi bagaimana jika itu adalah senjata? Baginya, itu sama sekali tidak masuk akal. Tapi dengan pengiatannya, sekilas dia bisa tahu bahwa belati di tangan pria itu bukanlah belati biasa. Dilihat dari cahaya yang dingin, itu mungkin belati yang terbuat dari bahan khusus. Mungkin dibesar-besarkan untuk memotong besi seperti lumpur, tapi itu pasti seperti memotong tahu untuk melemahkan tulang yang patah. Karena bahan belati semacam ini sangat berharga, umumnya hanya digunakan di beberapa pasukan elit khusus dari semua pihak. Dia benar-benar tidak menyangka pria berbaju hitam itu memiliki belati di tangannya. Tapi Dani hanya menyipitkan matanya sedikit, jadi bagaimana jika pria berbaju hitam itu memegang belati tajam? Belum lagi belati, bahkan jika pria berbaju hitam itu memegang pistol hari ini, itu masih tidak bisa menghentikan tekad Dani untuk membunuhnya. Terlalu banyak penipuan? Kamu memberitahuku terlalu banyak penipuan? Setelah membuat keputusan di dalam hatinya, Dani mengangkat kepalanya dan menatap pria berbaju hitam dengan mata dingin. Apakah aku berlari ke pintumu untuk menghalangimu? Atau apakah aku menemukan seseorang untuk mengemudikan truk untuk menabrakmu? Dani kewalahan dengan apa yang dikatakan pria berbaju hitam itu? Orang-orang dari Azure Dragon Society ini berulang kali membunuhnya dengan berbagai cara, berniat untuk membunuhnya, dan pria berbaju hitam juga muncul di depan pintunya berulang kali, mencegat dan membunuhnya, pria berbaju hitam itu benar-benar mengatakan dia terlalu curang. Bagaimana dia bisa mengatakannya? Wajah pria berbaju hitam sedikit memerah. Bahkan pria berbaju hitam memiliki kulit tebal seperti itu. Pada saat ini, dia merasa bahwa Dani terlalu lecik. Dia tidak peduli lagi tentang ini, dia mengertakan gigi, dan berkata kepada Dani dengan sedikit keganasan di wajahnya, belati saya ini adalah belati khusus yang dibuat khusus untuk elit pasukan bela diri Kerajaan Timur. Sangat tidak mungkin untuk menahan pekulanya. Benarkah? Kalau begitu cobalah. Cahaya dingin melintas di mata Dani, dan dengan gerakan tubuhnya, dia langsung menyerang pria berbaju hitam itu. Pertarungan hidup dan mati bukanlah kompetisi di arena. Itu juga memperhatikan kerendahan hati dan etikat. Dani bukanlah orang yang bertele-tele. Karena dia telah memutuskan untuk bertarung, dia harus bertindak terlebih dahulu dan memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Sebanyak mungkin kebijakan terbaik. Terima kasih. Terima kasih.